Bagaimana caranya menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Nabi Dan mempertahankan cinta itu agar tetap bersemi Tapi ini urusan cinta yang anda tanyakan sangat pribadi itu Pribadi, bukan di kaos, bukan di sebanduk, bukan di mimbar Tapi bagaimana apa yang anda rasa secara pribadi dengan Rasulullah SAW Janganlah melakukan kehroman, tidak bisa melakukan sunnah pun Seorang pecinta Nabi, dia minta maaf ya Rasulullah Ini sunnah, tapi aku tidak bisa melakukannya Dia melanggar Nabi, urusan sunnah, bukan sesuatu yang wajib Tapi ingat Nabi, ya Rasulullah Aku makan dengan tangan kananmu, tapi saat ini tangan kananku sakit Aku makan dengan tangan kiriku, aku mohon maaf ya Rasulullah Padahal tangan kanannya sakit Ini yang aku cinta Nabi, blek-blek-blek pakai tangan kanan Apa bagaimana ini? Allahi wa barakatuh Ijin bertanya Bu ya Gimana caranya menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Nabi Dan mempertahankan cinta itu Agar tetap bersemi Terima kasih Bu ya Ya yang kita lakukan saat ini Belajar agar kita mencintai Nabi Kenalilah Nabi Tak kenal maka tak sayang Mengenal Nabi Sejarah Nabi Kita baca perlahan Nabi perlahan Yang dibaca buku sejarah itu-itu saja Tidak faham lagi bagaimana akan tambah cinta Harus berkembang tentang keagungan Nabi SAW Baca wawasan Tentang syariat Nabi Baca Jadi Mengenal Nabi terlebih dahulu Kami himpun untuk baca buku-buku sejarah yang Masya Allah Ada satu buku sejarah Nabi yang lebih luas Misalnya buku yang ditulis oleh Sheikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Fikir Sirah Di situ ada hikmah-hikmah yang dihadirkan dalam buku tersebut Itu menyentuh hati Kemudian Baca solawat yang banyak Baca solawat yang banyak Dan dihadirkan di saat membaca solawat Maksudnya biasa kita membiasakan diri kita dengan Rasulullah Kemudian yang ketiga Biasakan menjalankan sunnah-sunnah Dengan penuh kesadaran Sunnah-sunnah yang ringan saja Makan dengan tangan kanan Sadar kalau tengah ikut Nabi Membiasakan Yang jelas jangan dijadikan Syiar slogan cinta Nabi Hanya di bibir saja Cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi Di lesan saja Di kaos Di sepanduk Di baliho Tapi di dalam perilaku sendiri Sering-seringlah merenungi Bagaimana urusanku dengan Rasulullah Urusanku dengan Nabi Di saat ingin bermaksiat Ingat Nabi Lalu tertunda Tidak menjadi bermaksiat Sebab Nabi itu mahal Itulah yang jadi masalah Nabi itu mahal Sering orang menjual Nabi Aksennya pecinta Nabi Majlis pekinda Nabi Semuanya Nabi Tapi di balik itu Dia jauh dari Rasulullah Kenapa? Dia bisa menjual Bisa terhormat Sebab Nabi dijual Banyak seperti itu Karena Nabi mahal Atas nama Nabi Tapi ini urusan cinta Yang anda tanyakan Sangat pribadi itu Pribadi Bukan di kaos Bukan di sepanduk Bukan di mimbar Tapi bagaimana Apa yang anda rasa Secara pribadi Dengan Rasulullah S.A.W Jangan kan melakukan Kahraman Tidak bisa melakukan Sunnah pun Seorang pecinta Nabi Dia minta maaf Ya Rasulullah Ini sunnah Tapi aku tidak bisa melakukannya Dia melanggar Nabi Urusan sunnah Bukan sesuatu yang wajib Tapi ingat Nabi Ya Rasulullah Aku makan dengan tangan kananmu Tapi saat ini Tangan kananku sakit Aku makan dengan tangan kiriku Aku mohon maaf Ya Rasulullah Padahal tangan kanannya sakit Ini yang aku cinta Nabi Blek-blek pakai tangan kanan Mau kemana ini Yang tangan kanannya sakit Dia makan dengan tangan kirinya Merasa bersalah dengan Rasulullah Dari hal yang sepele ini Biasakan bukan Gebiarnya ramainya Itu bukan Acara gebiar Mulid Nabi dan lain-lain Untuk menghantarkan kepada Rasa yang sangat pribadi itu Kalau cintanya Nabi hanya Dimimbar Tidak di rumah Makanya dia Dolem sama istrinya Cinta Nabi hanya Dimimbar Bukan di rumah Dia dolem sama anaknya Cinta Nabi hanya Di majlis Bukan di rumah Maka seorang istri Tolak pinggang Depan suaminya Cinta Nabi hanya Dimimbar begini Lihat waktu Bu'in pun Apa yang dilihat saat itu Seperti itu Jadi Jadikan Karena cinta adalah Dalam hati Maka pribadi Kita sering merenung Urusanku dengan Rasulullah Bukan eksen Depan manusia Perabihan diindah aku Dengan bikinan Nabi Berapa banyak solat Yang kita baca dalam sehari Di saat kita baca solat Berapa kali Nabi hadir di hati kita Seperti itu Dan ini Seperti itu caranya Terus berlatih Yang tidak ada hantinya Berlatih 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 Mau berbuat baik Ingat Nabi Dalam urusan solat pun Urusan dengan Allah Salatlah seperti Engkau melihatku solat Jadi kita melakukan Satu sunnah Biasakan kita menghadirkan Nabi Kita melihat Nabi melakukannya Nabi makan dengan tangan kanannya Nabi duduk Nabi berjalan Nabi Nabi biasa Maka dengan Membiasakan seperti itu Nanti pada akhirnya Akan Menyuburkan Atau Menumbuhkan cinta di hati Yang sekaligus Akan subur Dengan hal-hal Semacam itu Kalau diringkas Paling tidak Lima hal Pertama Cinta Nabi Adalah dengan Baca sejarah Nabi Yang kedua Membiasakan kita Dalam menjalankan Sunnah Nabi Ingat Nabi Yang ketiga Membaca solat Kepada Pakinda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Membaca solat Yang keempat Adalah bagaimana Kita Untuk bisa khidmah Kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi anda bisa khidmah Untuk umat Jadi anda berpikir Untuk melayani umat Maka itulah Cara-cara Secara citu Untuk menumbuhkan cinta Kepada Pakinda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Ta'ala Bisa Selamat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu Alaihi Wasallam Allahumma Salli Alaihi Wa Alaihi Wasallam Terima kasih $02